K. Saya mau bincang hal yang penting. Saya hairan, kenapa netizen Indonesia terus-menerus menyerang Malaysia? Sultan kami dipersoalkan, kau Melayu Malaysia pon gundah. Saya kira netizen Indonesia tidak menyerang Malaysia. Kami hanya mencoba menjelaskan konsep negara Indonesia. Otomatis kami bandingkan pula dengan Malaysia. Itu gara-gara pemimpin dan profesor Malaysia sendiri, PIN. Mereka bikin propaganda yang menyinggung perasaan orang Indonesia, bikin marah orang Indonesia. Dan propaganda itu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Propaganda itu apakah? Propaganda macam mana? Banyak sekali PIN, di sekolah, kan Upin-Ipin diajari mengenai konsep alam Melayu. Itu juga bentuk propaganda, jadi bukan ilmu pengetahuan yang benar. Konsep itu cuma akal-akalan. Konsep itu tidak sesuai dengan wilayah kedaulatan Malaysia. Konsep alam Melayu itu menabrak wilayah Indonesia. Mungkin tujuannya agar Upin-Ipin bisa bangga, mempunyai wilayah budaya yang luas. Biar kaum Melayu Malaysia tampak hebat. Tapi semua itu hanya ilusi dan dongeng dan hanya bikin marah bangsa Indonesia. Kenapa membuat marah, Kak? Kan cuma gambar. Betul, hal itu cuma gambar. Tapi bagi orang Melayu Malaysia itu lama-lama dianggap sebuah kebenaran, bahkan sebuah kenyataan. Orang Melayu Malaysia merasa memiliki pula budaya di wilayah alam Melayu itu. Mereka merasa posisinya sama dengan bangsa Indonesia. Mereka merasa berhak atas budaya di Nusantara. Apalagi, konsep alam Melayu itu kemudian dikembangkan lagi dengan konsep serumpan-serumpun, konsep maha wangsa Melayu, dan sebagainya. Semua dongeng itu bertujuan sama, yakni agar kaum Melayu Malaysia terlihat hebat dan besar. Agar kaum Melayu Malaysia bisa mengklaim budaya di Indonesia. Padahal mereka hanya diaspora Indonesia. Mereka dulu pendatang seperti TKI sekarang. Mereka jadi sombong setelah lama di Semenanjung. Sombong dan sok paling Melayu. Bahkan, bahasa Indonesia pun diklaim oleh mereka. Bahasa Indonesia mau diberi label Melayu oleh kaum Melayu Malaysia. Itulah yang membuat bangsa Indonesia marah. Kenapa harus marah, Kak? Kenapa netizen menyerang konsep negara kami? Bukan menyerang PIN, tapi netizen Indonesia hanya menjelaskan. Misalnya, orang Malaysia sering bicara serumpan-serumpun Melayu. Itu bisa merusak konsep negara kami yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Kami tidak menonjolkan suku atau kaum tertentu. Karena hal itu tidak baik dan hanya akan membuat pergaduhan suku atau kaum. Terbukti, hal itu terjadi di Malaysia. Karena itu harus kami jelaskan bahwa konsep negara dan proses pembentukan negara Indonesia dan Malaysia amat beda. Jadi percuma juga bicara serumpan-serumpun. Negara upin-ipin diberi hadiah kemerdekaan oleh British. Konsep negara Malaysia dibuatkan oleh British. Konstitusinya sampai sekarang juga pakai bahasa Inggris. Ada pun konsep negara Indonesia dipikirkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berani mengusir penjajah. Kaum Melayu Malaysia tak berani mengusir British. Raja-raja Melayu malah bekerjasama dengan-dengan British. Pada saat yang sama, rakyat Indonesia berperang melawan British. Itu yang bikin bangsa Indonesia merasa dikhianati. Jadi kaum Malaysia sebetulnya serumpun dengan British dan pengkhianat Nusantara. Bangsa di Nusantara berani mengusir penjajah. Kaum Melayu Malaysia berlindung pada penjajah. Aduh kak, jangan diteruskan. Justru itu yang bikin orang Malaysia takut. Takut negara kami bubar kalau diserang terus. Sultan-sultan kami juga gundah. Kenapa gundah, Pin? Itu kan kenyataan. Negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia yang bersatu mengusir penjajah. Adapun Malaysia hanyalah negara bentukan Inggris. Orang Indonesia bukan hanya anti-penjajah, tapi juga anti-feodalisme. Coba pikirkan, Pin, apa pentingnya sultan-sultan di negara Malaysia? Mereka dulu juga tidak berjuang untuk memakmurkan rakyat. Mereka malah bekerjasama dengan penjajah. Sistem monarki tidak masalah, asal ada fungsinya. Ratu dan Raja Inggris dipuja karena mereka telah membesarkan kerajaan Inggris sehingga menguasai hampir separuh dunia lewat penjajahan. Raja dan Ratu Inggris telah memakmurkan rakyat Inggris. Lalu, apa yang dilakukan sultan-sultanmu terhadap rakyat? Mereka malah membiarkan tanah Melayu di jajah British. Itulah bedanya. Kenapa sultan-sultan di Malaysia bisa bertahan? Karena rakyat di Semenanjung terlalu lemah dan tak punya nyali dan tak bersatu. Adapun rakyat Indonesia berani berperang, bahkan melakukan revolusi. Jadi semua tatanan kolonial Belanda pun dihancurkan, diganti dengan tatanan yang baru sama sekali dengan rakyat yang berkuasa penuh. Apa untungnya revolusi macam itu, Kak? Kami hanya paham sikit-sikit. Faedahnya banyak sekali. Yang jelas, di Indonesia rakyatlah yang berkuasa. Makanya negara kami berbentuk republik. Di Malaysia masih ada sultan walau tak berkuasa penuh lagi. Tapi tetap saja, hal itu sebetulnya kurang berguna. Seharusnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk bisa memerintah. Di Indonesia, dari kepala desa hingga presiden semua dipilih rakyat. Jadi setiap warga negara berhak menjadi pemimpin. Siapapun bisa menjadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Presiden kami berasal dari rakyat biasa. Tak ada malah yang berasal dari bangsawan. Walau sultan-sultan masih ada kuasa, Malaysia menganut pula sistem parlementer. Semua orang juga bisa jadi perdana menteri. Itu betul, Pin. Tapi masalahnya partai-partai dan para politikus Malaysia sudah mirip dinasti. Mirip sultan-sultan pula karena tidak ganti-ganti. Muka-muka lama saja yang terus bertahan, sampai kita bosan lihatnya. Adapun wajah baru sedikit sekali, dan sulit jadi pemimpin. Itulah masalah Malaysia. Tapi yang lebih penting lagi, kalau di Indonesia, adanya revolusi membuat tatanan sosial juga berubah. Pembagian kelas atau adu domba perkauman warisan kolonial seperti di Malaysia, tak ada lagi di Indonesia. Karena kaum Tionghoa telah membaur. Jadi, politik perkauman di Malaysia adalah warisan British, dan kaum Melayu Malaysia tak sanggup mengubah keadaan itu. Wah, pening kepala saya, Kak. Bisa-bisa negara Malaysia bisa bubar. Itulah yang dicemaskan orang Malaysia jika netizen Indonesia terus menyerang. Bukan menyerang ping, kami hanya menjelaskan perbedaannya saja. Konsep negara Indonesia dan Malaysia berbeda. Kami harus menjelaskan karena Profesor Melayu Malaysia sok pintar dan mau mengangkangi Indonesia. Jadi kalau Malaysia ingin mengganggu konsep negara Indonesia, yang terjadi malah sebaliknya. Malaysia sendiri yang rusak, karena konsep negara Indonesia jauh lebih kuat. Oke, Kak. Kami sikit mengerti, walau semakin pening. Nanti kami kongsikan dulu dengan cikgu perbicaraan ini. Sebab, betul-betul berat, berat-betul masalah ini, Kak. Sampai jumpa di video selanjutnya.